Halo Assalamualaikum geng, jadi hari ini gue lagi ngegerpek salah satu radio terbesar lagi jalan-jalan ke Style FM, disini ada program drikernya nih, CDJCAPE Aduh, aku keliatan YouTube-nya hari ini, oh iya? Cius, ini apa? Jadi apa kabar nih, Jimo? Baik, Mikri, apa kabar lo juga? Alhamdulillah, baik juga, akhirnya bisa ke sini lagi ya Oh iya, lo kemana dulu, bertapa dulu ya? Bertapa dulu di gunung-ninggang Ayo, gunung-ninggang, gunung-ninggang lo Kira-kira bertapa di desa ini, penari ya di meja Enggalah, desa penari terlalu jauh Juga terlalu jauh, terlalu jauh Jadi tekan-tekan aja, biar gak pernah dia buat pantunya Aduh Kesannya jangan digerpek dong, kesannya kira-kira menyimpan sesuatu apa Enggak, maksudnya gerepek-gerepek kreatifitasnya Oh enggak, gitu dong Harusnya kata gerepeknya ganti jadi Jalan-jalan Jalan-jalan Oke, jalan-jalan DJM Jalan-jalan malam JJF kan JJM Jalan-jalan malam 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 Sama lo, jangan dilama-lamain, kalau yang mau bikin pembayaran itu Mas? Masanya bukan ngelama-lamain, jim Apanya? Gue cari juga setahun Cari juga setahun Masa seneng ya, dikira-kira udah meningkat di taste lho Apanya? Ya maksudnya, memilih pasangannya lebih tua gitu daripada lo Gak lebih membimbing gitu Kalau secara materi bisa aja segi Tapi gue membuat bahagia lah Waduh Tapi lu bahagia kan? Gak usah sempat terus Iya, bahagia sih Tapi, apa ya? Materi itu bias namanya buat kita bahagia Oh iya lah Yang menjadi 4 kebahagiaan buat kita itu adalah Cara mensyukuri Wah ini channelnya harus ada channel ini ya, Motivasi ya? Ya Hahaha Buat Viver kita bikin Motivasi Oke Ada, ada, ada Di channel yang bener bikin ini ada yang namanya Notik Panteng Oh gitu? Iya, jadi itu channel Motivasi Bisa channel Motivasi bisa bermetamorposa juga jadi channel Curhan Oh iiii, Curhan 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 kan gue Hahaha Jadi yang banyak curhatnya gue atau lu? Siapa aja lah ya? Hahaha Nah ini, yang ini video ini yang banyak curhat nih Oh iya, banyak apa curhat? Hahaha Hahaha Jadi, maksud gue kesini tuh reunian sih sebenernya ya? Betul Reunian si Ratu Rami ini sebenernya Guru gue di Style FM ini waktu pas Guru Kampus DJ ya? Kampus DJ ya? Kampus DJ ya? Kampus DJ ya? Itu antara guru ya? Oke Ya Kampus DJ itu berapa sih? 2013? Nah 2013 juga sih 2013 2013 Iya sih itu lah Anji gue udah tua lo blok Si lupa cuy Hahaha Hahaha Ya sekarang Vikri udah jadi youtuber Udah punya channel youtube Apa namanya ke channel itu? Menir, Vikri Menir Vikri Kenapa dibilangin Menir Vikri? Lihat dong melawakannya dong Ya iya ada menir ya Hahaha Ya, biasa sedikit rada Londo ya Yoki Londo Londo Tapi orang bisa bahasnya di bahasa sebega? Oh nggak bisa Bisa Iya, maksudnya kalo di beli menir Nah, makanya ada... ada ada yang lainnya? semenirian gak bisa bahasa Belanda itu keuningannya cuy keuningannya kayak gitu cuy yoi cuy jadi saya sekarang PC nya kemana sih? apakah masih ke anak-anak bunagao iya, kita juga sebenernya kan ada resipit perubahan kita bahasa Belanda di masa muda tapi sekarang kita gak anak muda lagi jadi gue juga yang tua jadi muda lagi bukan tua jadi muda lagi, tapi generasi menolak tua generasi menolak tua masa PKA sama desa biasanya kan dinerja secara aja kan di radio yang enak muda tapi enak usianya udah gak muda lagi tapi dia tetap bisa ngembangin iya betul dan ngomong-ngomong gue iya, gue jauh banget ya itu keliatan banget ya pokoknya gitu pas kita masih anak muda kita ingin ke anak muda apa yang jadi radio nomor satu juga dikasih betul radio nomor satu itu masih banyak-banyak nanti bentar lagi juga kita banyak sekali jadi official konser beberapa artis band juga ya mungkin siapa aja nih kira-kira apa bisa dibocorin ada Iwan Faos cuman dari Tasik sih mereka konsennya di stadion Wipawabukpi Wipawabogor Wipawabogor wajib wajib ya sekarang Tasik udah jadi teman untuk konser-konser lagi penyanyi-penyanyi dan juga penyanyi oke oke iya bener udah banyak yang bikin mangkuk di Tasik lagi iya karena Tasik itu tidak bisa diungkapkan kota kecil segita cerita oh iya dong pasti iya iya Tasik Mara itu tapi terutama kuliner iya betul apalah kalau Tasikota kuliner ya nih kalau Kabupaten banyak banget nih yang sekarang gua sama teman-teman gua lagi menggali Tasik Kabupaten kota kan cuma 9 kecamatan jadi yang gua tau itu yang gua lagi telusul itu Gunung Galungung aja kan kenapa di Gunung Galungung iya iya itu yang gua temuin itu ada beberapa curug lagi yang Cimedang curug saat sama curug pengantin itu daerah Singapura ke atas mantap banget emang harus gambar Ratu Padaya itu emang harus kita ini harus mempersiapkan fisik dan mental kita yang curug-curug itu kita akan merasakan bi curug-curug curug-curug mana dulu curug yang ada di daerah Cisayong itu di daerah di daerah itu yang kecamatan Cisayong cuma di lupa namanya oh curug badang ya lumayan kan ya curug badang itu dari parkiran sekitar 500 meter tapi enak loh di di parkirnya itu kan ada kopi itu iya yang ini 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 tempat kemampuan di lu tahu jadi ketika ada informasi bahwa Indonesia menang atas Cina dengan skor 30 yang berbagai hati aja us-19 ya lo tau lah kalau penelusuran gerbek kantornya di dalam FM lebih dalam lagi jadi sekarang ini gue lagi minta izin sama kuncinnya hahaha 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 pokoknya gitu dulu untuk sementara jangan lupa like comment and subscribe channel Menir Pikri si Menir yang gak bisa bahasa Belanda ya terima kasih si DJ Jimo hahaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ayo